welcome back again to kelas invest teman-teman thank you sudah subscribe and pantangin terus video-video diktokerensi dari kelas invest setelah saya kemarin lihat-lihat tentang Bitcoin dengan sumber-sumber yang balik nah ternyata Bitcoin itu masih ada kemungkinan untuk naik lagi teman-temannya berdasarkan data-data histori pada masa lalu teman-teman and tempatnya dari beberapa kejadian Bitcoin ini itu ada beberapa teman-teman mungkin ada agenda khusus dirancang untuk menyebabkan punya institusi atau corporate ya pemain-pemain besar untuk menyerok harga Bitcoin di arah bawah dan itu kejadiannya sudah berulang-ulang teman-temannya dari tonton dikut sebelumnya teman-teman Oke teman-teman kita langsung ada di apa namanya loop into Bitcoin.com yang nanti kalian bisa klik disini untuk lihat jelasnya untuk lebih detailnya tapi sekali ini saya akan menjelaskan tentang 200 week moving average ya berdasarkan history dan data dari loop into Bitcoin.com Oke di 200 week moving average hitmap disini dijelaskan bahwa kalau kita melihat diagram disini yang ada di layar ya teman-temannya itu teman-teman ini yang kabel ungu ini adalah moving average 200 yang 200 hari rata-rata pergerakan 200 hari teman-teman kalau kita bisa simpulkan sekarang kita berada di area dot hijau kekuning-kuningannya kuning ke hijau-kejauhan ini hijau istilahnya ya dan di area sebelumnya itu dot hijau ada di sini teman-teman ini dot hijau kuning ya ini dot hijau kuning Oke tapi kalau kita bisa lihat di tahun 2020-2021 ini sampai hari ini itu cat-cat yang terbentuk adalah kita belum memasuki area dot merah teman-teman ya kalau saya baca disini dot merah itu adalah dot yang sudah mencapai alt-time high nya teman-teman ya jadi disini alt-time high disini alt-time high nah tapi disini kita belum memasuki alt-time high teman-teman ya jadi karena kita masih memasuki di area hijau ada kemungkinan besar untuk kita melanjutkan ke penaikan berikutnya setelah sedikit koreksi ya teman-teman ya karena kalau saya lihat disini ini dot hijau-hijau ini seperti macam koreksi teman-teman ya hai 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 nah itu hijau ini semacam koreksi teman-teman hijau kuning ini semacam koreksi baru dia naik mencapai dot merah teman-teman diawali dengan dot warin dulu karena kita sekarang sudah melewati biru ini dan sekarang kita lagi di hodot hijau dan antara dot kuning dan dot hijau dan kuning ini koreksi ya teman-teman sini nah itu yang bisa saya jelaskan teman-teman jadi kita masih di area dot hijau kemungkinan bisa kita kita next ke dot merah teman-temannya secara historis sebelumnya teman-teman oke and next adalah di stop stop to follow model ya teman-teman ini hampir sama seperti yang tadi cuma ini sepertinya di model yang lain oke ini adalah nah kalau kita lihat di sebelumnya ats pemerintah itu ini berbalik ya kalau misalnya all time high nya itu ini teman-teman area hijau area hijau kuning ke hijau hijauan jadi hijau kuning hijau terus hijau agak bakat itu all time high nya teman-teman ya Nah kita itu belum memasuki area-area ini teman-teman ya Nah kita masih di kuning teman-teman dan kita masih down Nah itu yang saya kira bisa spekulasi untuk ya kemungkinan bisa all time high nya habis inilah teman-teman ya ini koreksi dulu baru ke kuning kehijau-hijauan teman-teman tuh indikator yang bisa saya baca and next adalah kita ke Google denerisium multiplier ya kalau kita lihat di sini di sini ada sebacam bowlinger band ya teman-teman ya kalau kita lihat di nanti semacam bowlinger band dan pergerakan kita sekarang ini di oke kalau kita zoom in itu di kabel warna hijau teman-teman ya kabel warna hijau adalah kabel akumulasi ya akumulasi dan benar-benar upper bull high nya itu di ini teman-teman di upper bull high nya itu di kabel warna ungu dan sampai lima kali sampai lapan kalinya di yang putus-putus ini garis putus-putus ini nah berdasarkan history yang dulu-dulu atau 2013 2000 apa 2013 ya 2010 2013 2017 itu temen-temen ya selalu mencapai garis putus-putus ini teman-teman bahkan ada yang nyampe bahwa 5 8 13 kali teman-temannya ini kan yang putus-putus pertama lima kali waris putus-putus kedua itu lapan kali putus-putus ketiga itu 13 kali dan selanjutnya ke 21 kali sini teman-temannya nah ini menyentuh ke garis putus-putus ke satu ya teman-temannya kelima halah kita belum menyentuh yang pertama teman-teman time high sebelumnya di garis putus-putus pertama halah kita kelima kali aja belum teman-teman jadi masih istilahnya seperti ini teman-teman ya nah jadi seperti ini teman-macam seperti ini teman-teman nah kita koreksi dulu baru kita naik lagi menuju garis area putus-putusnya teman-teman ya yang kalian bisa lihat disini teman-teman nah kita belum memasuki area situ teman-teman masih di garis yang ungu teman-teman ya oke kita masih di area yang ungu teman-teman sorry oke masih masih arah ungu turun lagi koreksi ke area akumulasi high ya warna hijau nah selanjutnya kita bisa berspekulasi untuk menyentuh di area sini teman-teman garis-garis yang altime high nya itu teman-teman oke itu yang kita bisa analisa dari gel golden ratio multiplier ini di look into bitcoin.com yang nanti kalian bisa lihat sendiri bisa analisa sendiri teman-teman enak sekarang kita ke tweetnya blog nomi ya teman-teman jadi saya cari-cari and dari beberapa kejadian ya ini kita juga terjemahin aja jadi pertama adalah Elon Musk pertama menghapus BTC karena alasan yang energi fosil ya kedua berita Cina yang barang bisnis cryptocurrency info apa namanya keuangan dan Departemen USA itu memberikan apa namanya regulasi bahwa transaksi crypto lebih dari 10.000 USD akan dikenalkan pajak ya semacam itu teman-teman ini sepertinya di dalam satu range waktu yang sama itu seperti macam apa ya serangan footer koordinasi ya terkoordinasi adanya macam strategi-strategi yang memang untuk membuat berita-berita negatif sehingga Bitcoin akan turut nah anehnya setelah Bitcoin turun yang sekarang ini banyak orang-orang yang mengakumulasi Bitcoin sendiri alias pemain besar alias semacam purpuris maksudnya perusahaan atau semacam elit-elit crypto itu membeli itu di harga bawah teman-teman jadi kalau kita bisa lihat sini kemungkinan gak mungkin nah kalau misalnya orang-orang alut elit crypto atau semacam corporate besar itu membeli Bitcoin dalam jumlah yang banyak itu untuk membeli tapi dia tidak ingin memperoleh keuntungan besar pastinya dia ingin memperoleh keuntungan besar jadi kalau kita istilahnya analisa yang simple-simple nya butuh-butuhannya itu pasti Bitcoin akan menganjakan naik lagi teman-teman oke oke teman-teman ini di BTC ya secara weekly karena lebih simple weekly pergerakan pokoknya sepertinya nih ada rejection di minggu ini ya teman-teman alias karena adanya aksi pembelian ada aksi perlawanan pembelian sehingga candle ini sedikit sedikit naik ke atas ya ada ekornya ekor ini menandakan adanya aksi beli ya aksi perlawanan dari penjualan nah kalau misalnya ini minggu-minggu depan ini dia ada aksi misalnya pembelian lagi kemungkinan dia akan mantul dari area 30.000 ini ya 30.000 sini di area sini dia akan melakukan perlawanan dan reversal nah kalau misalnya dia tetap minggu depan ada beberapa aksi beli lagi yang sangat jelas itu takutkan akan turun ke area 18.000 ya 18.500 Yatul nah ketika turun itu berarti koin semakin tajam turun tapi kalau dia berhasil turun dan reversal di 30.000 ini dengan dilanjutkan kenaikan pembelian lagi karena ini ada ekor ya berarti ada perlawanan pembelian berarti dia akan menguji di ya sekitar 40.000 sampai 50.000 ya jadi amannya itu secara setelah 48.000 40 49.000 Yatulah itu Bitcoin akan aman teman-teman sementara ini masih wait and see dulu teman-teman Oke thank you teman-teman itu analisa saya tetap keep hold keep one keep invest and see you